Mungkin saya mulai saja ya Pembukaannya dengan langsung saya tayangkan Kemudian untuk acuannya sebenarnya ada banyak buku Tapi ini saya tuliskan beberapa saja Karena yang saya sampaikan di sini itu ramuan dari berbagai macam buku Kalau untuk buku yang khusus tentang geolistrik itu sudah cukup lama DC Sounding Principle Judulnya itu DC Sounding Principle Khusus untuk sounding saja Sebagian besar untuk geolistrik sounding Yang sudah agak detail tapi bukunya agak lama Jadi ini buku materi ini saya ambil dari beberapa buku yang sebenarnya bukan untuk geolistrik tetapi diramu Ada satu buku Batacarya and Patra yang nomor yang paling atas sendiri ini DC Sounding Principle and Interpretation ini Apa namanya bisa Coba kalian cari ya Ada bukunya di perpustakaan Tapi sekarang perpustakanya baru tutup Coba bisa-bisa akan bisa dicari di PDF Saya ada PDF-nya nanti Kalau Apa namanya Sempat nanti saya share Kemudian ini Environmental and Engineering Geophysics ini Saya cukup suka bukunya karena ini praktis ya Buku praktis tidak teoritis Jadi buku ini bisa menjelaskan secara lebih mudah Bahasanya bahasa geologi Metode-metode geofisika yang digunakan untuk Environmental sama teknik-teknik Geoteknik mungkin ya atau engineering Kemudian yang bagi yang agak suka Hitung-hitungan itu bisa mengambil buku yang ketiga ini Bukunya Telford sama Gildar Sheriff ya Applied Geophysics Ambil di bagian yang DC Geoelectric Sama yang IP sama SP Self Potential Oke kemudian ada beberapa Acuan yang bisa kalian cari Terutama nanti untuk menambah wawasan Begitu Oke jadi sebelum masuk di kuliah ini Silahkan nanti bila ada yang Masih mau atau mau bertanya Itu bisa langsung menginterupsi ya Jadi ketika saya Saya membelikan kuliah begini Ketika ada yang pertama Ada pertanyaan nanti langsung Interupsi Tapi saya tidak bisa Melihat Google Meetnya Karena saya Layar yang satu saya itu Rusak Jadi saya hanya pakai satu layar Karena kalau pakai dua layar Sebenarnya saya bisa lihat PowerPoint sama lihat Apa namanya Classroom begitu ya Jadi saya bisa melihat kalian Tapi ini saya hanya melihat PowerPoint saja Jadi nanti kalau Misalkan PowerPointnya itu Problem Itu Kalian Beritahu saya ya Lewat Apa namanya Miss Call atau apa Kalau sekarang gak problem kan ya Masih Masih jalan kan ya Oke Masih aman Ya oke Oke baiklah kita Mulai kuliah ini Jadi kali ini kalau ada yang mau tanya Itu langsung saja Interupsi begitu Mungkin tidak perlu Angkat tangan ya Karena kalau Angkat tangan juga Saya tidak Tidak bisa Melihat Nanti langsung interupsi saja Pak mau tanya gitu Langsung dinyalakan micnya ya Gitu ya Karena saya juga tidak Tidak Saya sekarang sedang melihat Google Meet ini Tapi Apa namanya PowerPointnya jadi gak kelihatan Oke baiklah Kita mulai saja Dari Geolistrik ini ya Geolistrik itu Kalau Dari Katanya Itu kita mengenal dulu Istilahnya Awal itu adalah Metode ya Ada metode GEM Jadi mungkin kalian Sudah tahu semua Yang namanya Metode Itu suatu Tata cara Ilmiah Yang digunakan Untuk Mengetahui sesuatu Tetapi secara ilmiah Jadi kalau yang namanya Metode Itu biasanya Diawali dengan Penggalian informasi Dulu Kemudian setelah Menggali informasi Atau setelah Mengamati Itu kita punya Hipotesa Oh kira-kira Itu semacam ini Begitu Hipotesa ya Hipotesa yang bisa Digunakan untuk Membayangkan Mungkin Teori yang sudah Kita Baca Atau Pengamatan yang Awal sekali Yang kita lakukan Kita punya Hipotesa Oh kira-kira Semacam ini Nah kemudian setelah Kita punya Hipotesa Kita kemudian Melakukan Pengukuran Pengukuran ya Jadi measurement Kita mengukur Setelah mengukur Kemudian Kita dapat data Kemudian data tersebut Kita olah Kemudian setelah Data itu kita olah Kita sajikan Kita presentkan Dalam bentuk Gambar Atau dalam bentuk Apa namanya Grafik Begitu Kemudian setelah Jadi Kita mencoba Menjawab hipotesa tadi Berdasarkan Gambar Atau grafik Yang sudah kita Buat Setelah itu Baru kita bisa Menyimpulkan Oke ya Jadi Itu arti Dari sebuah Metode Di dalam Metode penelitian Katakanlah Semacam itu Atau metode Sientifik Tentang sesuatu Jadi untuk Untuk mempelajari Metode GEM Atau metode Geolistrik Saja Ini saya Persempit Menjadi Geolistrik Saja Jadi intinya Sebenarnya kita Pengen mengetahui Urut-urutan Dari sebuah Metode Yang digunakan Untuk Mengkarakterisasi Atau Melihat Geolistrik Kira-kira Semacam itu Oke Kemudian Apa itu Geolistrik Kalau Geolistrik Itu bisa jadi Geo Sama Listrik Geo itu Bumi Earth Globe Sama Listrik Jadi Bisa dikatakan Geolistrik itu Sebuah cabang Ilmu Geofisika Yang mempelajari Aliran Listrik Aliran Elektrik Begitu Di dalam Bumi Juga dibatasi Karena ini Sudah Saya katakan Di depan Tadi Geolistrik Ini hanya Membahas Untuk DC Jadi Arusnya itu Adalah Arus DC Ataupun Kalau menggunakan Arus AC Itu Biasanya Frekuensinya Sangat Rendah Jadi Paling-paling Sampai 3 Hertz 3 Hertz Sangat Rendah 3 Hertz Dan Kelumbangnya Yang dipakai Itu Umumnya Kelumbang Kotak Jadi Apa Namanya AC Itu adalah Kelumbang Kotak Biasanya Biasanya Kelumbang Kotak Umumnya Yang dipakai Kelumbang Kotak Oke Nanti Kita akan Diskusikan Kenapa Kok DC Tetapi Kok Menggunakan AC Juga Yang Frekuensi Rendah Nanti Kita Bicarakan Secara Lebih Lanjut Nah Sebenarnya Kalau kita Mempelajari Ilmu Geofisika Apapun Itu Metode Geofisika Apapun Itu Kita Sebenarnya Hanya Menjawab 4W Dan 1H Ini Jadi What Why When Who Sama How Jadi Bisa Saya Simpulkan Di Sini Kalau Kalian Bisa Menjawab 4W Dan 1H Ini Terhadap Apapun Dianggap Kalian Sudah Bisa Sudah Sudah Mampu Memahami Metode Itu Jadi Mungkin Yang Pertama Itu Sekilas Tentang Why Ini Kenapa Kenapa Kok Orang Melakukan Geolistrik Kenapa Orang Mengukur Dengan Metode Geolistrik Jadi Yang Yang Pertama Itu Yang Memang Berdasarkan Kenyataan Bahwasanya Bumi Itu Mampu Mengalirkan Arus Listrik Bumi Itu Bisa Mengalirkan Arus Listrik Kalau Dia Bisa Mengalirkan Arus Listrik Berarti Dia Punya Konduktivitas Karena Media Yang Tidak Bisa Mengalirkan Arus Listrik Itu Berarti Konduktivitasnya Nol Dia Tidak Punya Konduktivitas Tetapi Bumi Di Penyusunnya Itu Bisa Dikatakan Punya Sebagian Besar Punya Konduktivitas Karena Kita Terkait Dengan Geologi Kita Orang Geosain Yang Terkait Dengan Geologi Ya Mestinya Semua Konduktivitas Tadi Mestinya Harus Kita Kaitkan Dengan Bahasa Geologi Bahasa Geologi Untuk Bumi Ya Mungkin Jenis Formasi Atau Jenis Litologi Atau Kelompok Litologi Yang Membentuk Subformasi Dan Sebagainya Oke Jadi Y Semacam Itu Karena Memang Bumi Itu Bisa Mengalirkan Arus Lestrik Ya Kemudian Y Yang Kedua Itu Karena Bisa Dikatakan Kelompok Kelompok Geologi Atau Litologi Itu Tadi Itu Ternyata Memiliki Sifat Konduktivitas Yang Bisa Kita Katakan Berbeda Beda Ya Sebagai Contohnya Saja Lempung Lempung Itu Umumnya Memiliki Konduktivitas Yang Agak Tinggi Bila Dipandangkan Dengan Batu Pasir Jadi Ketika Kita Secara Fisika Kita Melihat Konduktivitas 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 Sangat Konduktivitas Yang Sangat Tinggi Konduktivitas Yang Tinggi Kemudian Sama Konduktivitas Yang Agak Rendah Kita Bisa Katakan Kita Bisa Membedakan Litologinya Kira-kira Semacam Itu Jadi Ini Y Dan Kalau Kita Bisa Membedakan Subsurface Berdasarkan Konduktivitas Nya Dan Kemudian Kita Bisa Membedakan Kenampakan Geologi Di bawah Nya Berarti Kita Bisa Menggunakan Metode Geolistrik Itu Untuk Keperluan Membantu Geologi Untuk Mencitrakan Bawah Permukaan Untuk Men-support Pekerjaan Bawah Permukaan Untuk Sebagai Mata-mata Begitu Ya Sebagai Mata-mata Bawah Permukaan Sebagai USG Bawah Permukaan Dan Sebagainya Jadi Kira-kira Semacam Itu Kenapanya Oke ya Ada yang Mau Didiskusikan Ada Anamilia Kok Senyum-senyum Kenapa Mau Tanya Halo Oke ya Kalau ada yang Mau tanya Silahkan Gak apa-apa ya Ini karena Saya ngobrolnya Pelan-pelan Ini Biar Nyantai Saja Oke Kemudian Yang Kedua Itu adalah Word Word Itu apa Apa itu Geolistrik Mungkin kalian sudah Tahu Sudah saya sampaikan Tadi Jadi Suatu metode Geofisika Atau capang Metode Geofisika Yang mempelajari Bumi Berdasarkan Sifat Geolistrikannya Oke ya Kemudian When Kapan Kapan Terkait Dengan Waktu Kita bisa Melakukan Atau Bisa terkait Dengan Dengan Posisi Ini When Atau Where Itu bisa Saya jadikan Satu saja Jadi Kita bisa Menggunakan Metode Geolistrik Karena Targetnya Adalah Geo Di Bumi Yang Mestinya Kita bisa Melakukan Pengukuran Geolistrik Di Bumi Umumnya Adalah Di Permukaan Bumi Ada Juga Yang Di Bawah Permukaan Tetapi Mestinya Lewat Bantuan Bur Kemudian Ada Juga Yang Di Dalam Kuah Begitu Dan Sebagainya Tapi Sebagian Besar Metode Geolistrik Diran Atau Dilaksanakan Di Atas Permukaan Bumi Kemudian Siapa Yang Menggunakan Metode Geolistrik Ya Mestinya Ahli Geoscience Karena Ternyata Ketika Kita Bergaul Dengan Orang-orang Sipil Atau Kita Bergaul Dengan Orang-orang Geoteknik Terutama Teknik Begitu Yang Terkait Dengan Infrastruktur Begitu Mungkin Itu Kadang-kadang Apa Namanya Perlu Diskusi Dengan Kita Karena Mereka Kadang-kadang Pengen Melihat Sesuatu Subsurface Begitu Tetapi Dia Tidak Punya Tidak Punya Bayangan Ini Seperti Apa Karena Biasanya Orang-orang Yang Sipil Itu Mereka Sangat Mengenalkan Bor Sangat Mengenalkan Bor Dan Bor Itu Mahal Makanya Bisa Ditawarkan Suatu Metode Yang Katakanlah Non Destruktif Ini Jargonnya Metodenya Non Destruktif Jadi Tidak Metode Yang Tidak Merusak Metode Yang Kita Hanya Mengalirkan Arus Kecil Saja Di Dalam Tanah Jadi Bisa Dikatakan Tidak Merusak Tidak Seperti Bor Yang Harus Melakukan Destructing Hole Ke Arah Bawah Kemudian How Atau Bagaimana Nanti Akan Menjelaskan Metode Metode Secara Agak Detil Mungkin Basic Teorinya Sedikit Karena Sebagian Besar Kalau Kalian Sudah Mengambil Kuliah Elektromagnet Itu Sebenarnya Basic Dari Geolistik Sudah Sudah Ada Sehingga Di kuliah Metode Ini Nanti Sedikit Sekali Kita Menyinggung Ke Teori Nanti Agak Lebih Banyak Ke Praktisnya Begitu Untuk Yang Slide Pertama Ini Cukup Panjang Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Oke Kalau Tidak Saya Lanjutkan Langsung Ke Gambar Ini Jadi Ini Apa Namanya Saya Memberikan Metode Terbalik Dari Kuliah Jadi Saya Langsung Tunjukkan Hasilnya Nah Biasanya Kalau Orang Melihat Geolistrik Itu Seperti Saya Sampaikan Tadi Itu Hasil Akhirnya Itu Mestinya Ditampilkan Dalam Bentuk Gambar Ya Bentuk Gambar Yang Menunjukkan Sifat Kelistrikan Bawah Permukaan Ya Contoh Kita Lihat Di Atas Ini Ini Adalah Sebuah Gambar Yang Diambil Untuk Investigasi Arkeologi Jadi Semacam Candilah Tempat Kita Tapi Ini Di Tempat Di Slovakia Jadi Ada Suatu Tempat Yang Umurnya Umur Bronze Barley Barley Edge Jadi Di Dailah Slovakia Kemudian Dilakukan Pengukuran Geolistrik Di Atasnya Nah Tipikal Geolistrik Itu Semacam Ini Tipikal Output Dari Geolistrik Semacam Ini Jadi Di 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 Kita Bisa Melihat Gambar Yang Atas Di Ada Warna Warni Ada Warnanya Mulai Dari Hitam Biru Kemudian Ijo Orang Merah Dan Coklat Ini Warna Standar Dalam Warna Geolistrik Warna Pelangi Gitu Ya Kalau Kalian Menggunakan Surfer Gitu Ya Warna Standar Gitu Ya Bagi Yang Tidak Suka Ngetatai Warna Ya Sudah Itu Saja Kemudian Seperti Saya Sampaikan Tadi Di Dalam Geolistrik Kita Akan Mendapatkan Section Atau Sayatan Sayatan Apa Sayatan Nilai Nilai Kelistrikan Nilai Nilai Kelistrikan Yang Dipakai Di Geolistrik Resistivitas Konduktivitas Itu Ya Seper Resistivitas Konduktivitas Tinggi Artinya Resistivitasnya Rendah Ya Konduktivitas Tinggi Resistivitasnya Rendah Nah Disini Dituliskan Resistivitas Mulai Dari Apa Namanya Nilainya Yang Agak Rendah Ini Ya Sekitar 10 100 Ya 100 Kemudian Ke Atas Sampai 200an Paling Ini Sampai Coklat Ini Jadi Yang Biru Ini Rendah Yang Merah Ini Tinggi Jadi Kalau Kita Bicara Konduktivitas Atau Konduktivitas Itu Kemampuan Media Untuk Mengalirkan Arus Maka Yang Biru Ini Itu Dia Arus Itu Sangat Mudah Lewat Disitu Kalau Yang Merah Ini Arus Itu Susah Lewat Disitu Ya Arus Itu Susah Lewat Disini Nah Sehingga Kita bisa Gambar Kita Dapatkan Gambar Semacam Ini Yang Atas Ini Adalah Topografi Yang Angka-angka Di Atas Ini Bisa Pack Number Atau Bisa Jarak Bisa Pack Number Atau Bisa Jarak Kita Kita Bisa Gambar Gambar Yang Semacam Ini Jadi Kita Seperti Membelah Bumi Kita Mengiris Kue Dari Bumi Itu Layar Cake Atau Kue Lapis Dari Bumi Itu Tetapi Yang Kita Iris Itu Adalah Bumi Dari Sifat Kelistrik Bukan Tanah Tetapi Dari Sifat Kelistrik Jadi Output Dari Sifat Listrik Itu Salah Satunya Itu Adalah Kita Seperti Mengiris Bumi Kita Punya Sayatan Irisan Bumi Sampai Kedalaman Tertentu Ya Kalau Kita Pengennya Dalam Ya Bisa Dalam Kalau Pengennya Dangkal Ya Bisa Dangkal Sesuai Dengan Keperluan Jadi Disini Adalah Elevasi Bisa Elevasi Bisa Kedalaman Tapi Disini Diterulis Yang Sebelah Kiri Adalah Elevasi Nah Sekali Lagi Yang Kita Dapatkan Adalah Bentuknya Semacam Ini Sama Yang Merah Semacam Nah Hasil Dari Gambar Ini Tentu Tentu Saja Sifat Kelistrikanya Itu Harus Kita Hubungkan Dengan Geologi Jadi Disini Harus Ada Penerjemahnya Ada Penerjemahnya Antara Apa Namanya Bahasa Geolistrik Bahasa Geolistrik Yaitu Resistivity Menjadi Bahasa Geologi Itu Harus Ada Penerjemahnya Ya Penerjemahnya Itu Di tengah Itu Yang disebut Sebagai Petrophysics Ya Jadi Apa Namanya Mungkin Jenis-jenis Batuan Yang Terkait Dengan Sifat-sifat Fisikanya Atau Sifat-sifat Fisika Dari Jenis Batuan Ada Beberapa Tabel Ya Bisa Dalam Bentuk Tabel Nah Kalau Kita Sudah Punya Penerjemah Yang Baik Sorry Penerjemah Penerjemah Yang Baik Itu Mestinya Kita Akan Bisa Menerjemahkan Bahasa Geolistrik Ini Menjadi Bahasa Geologi Jadi Nanti Kita Akan Dengan Mudah Akan Mengatakan Yang Merah Ini Apa Kecenderungannya Apa Yang Biru Ini Kecenderungannya Apa Yang Hijau Ini Apa Begitu Ya Oke Nah Kemudian Setelah Ini Itu Orang-orang Geologi Atau User Dari Geolistrik Itu Tadi Itu Mencoba Menginterpretasikannya Menganalisis Dari Hasil Yang Kita Dapatkan Kemudian Dikasih Oh Ini Kemungkinan Ada Greben Disini Ini Ada Mini Greben Atau Micro Greben Disini Juga Micro Greben Kemudian Disini Ada Lapisan Penutupnya Mungkin Disini Yang Warnanya Biru Ini Kok Seperti Apa Namanya Pelapisan Air Air Bawah Tanah Nah Membawa Ke Bahasa Geologi Atau Membawa Ke Bahasa Umum Dari Bahasa Ini Itu Memang Diperlukan Prior Knowledge Atau Pengetahuan Pendahuluan Tentang Daerah Itu Sehingga Sangat Disarankan Kalau Kita Orang Geofisika Yang Mengerjakan Geolistriknya Sampai Mendapatkan Data Semacam Ini Tapi Kalian Juga Dituntut Untuk Bisa Menerjemahkan Dalam Bahasa Geologi Ya Sebenarnya Terjemahan Tadi Akan Sangat Bagus Sekali Kalau Ada Geolog Jadi Ada Geofisisisnya Ada Geolog Sehingga Akan Klop Geolog Itu Punya Data Surface Data Permukaan Disini Geologi Menang Karena Ada Barang Yang Bisa Dilihat Disitu Kemudian Dia Bisa Memperkirakan Subsurface Tapi Geofisika Menang Disubsurface Karena Kita Punya Data Data Fisika Di Bawah Sehingga Kombinasi Itu Akan Mendapatkan Petrofisik Yang Sangat Bagus Penerjemah Di Tengah Tadi Yang Sangat Oke Begitu Kira Kira Dari Kelihatan Ini Berlaku Untuk Semua Metode Geofisika Tidak Hanya Di Geolistrik Jadi Metode Geofisika Itu Kita Berbicara Angka Mestinya Padahal Kalau Kita Kasih Angka Gambar Yang Ada Angka Angkanya Orang Geoteknik Tidak Suka Mereka Suka Yang Berwarna Dan Sudah Ada Keterangan Apa Jadi Perlu Perlu Petrofisik Di Sini Oke Apa Namanya Kira Kira Kalian Saya Harapkan Sudah Sudah Paham Jadi Apa Apa Maksud Dari Kita Melakukan Survei Atau Menggunakan Metode Geolistrik Untuk Menjawab Sesuatu Begitu Ada yang Mau Ditanyakan Ini Saya Ya Silahkan Mas Saya Full Ya Silahkan Oke Kapan Kita Pakai Konduktiviti Kapan Kita Pakai Residiviti Oke Jadi Umumnya Yang dipakai Residiviti Jadi Bisa Dikatakan 90% Software Bicara Residiviti Tapi Kalau EM Ada beberapa Software Yang bicara Konduktiviti Tapi Sebenarnya Sama Saja Kita Bisa Bilang Ada beberapa Software Yang bermain Di Frekuensi Ada beberapa Software Yang bermain Di Periode Tapi Sebenarnya Hanya Sepernya Saja Jadi Warnanya Saya Balik Kan Sama Saja Jadi Lagi Yang Yang Lain Silahkan Silahkan Mbak Kamu itu Panggilnya Siapa tau Milia Pak Ana Oh Milia Oh ya Oke Jadi Ini baru contoh Satu dalam bentuk Sayatan Tapi nanti Bisa dalam bentuk 3D Bisa Jadi Dalam Atau Sayatan Yang ditata Begitu Juga Bisa Jadi Saya punya Sayatan Gini Gini Kemudian Saya Plot Dari Visualisasi Menjadi 3D Itu Bisa Ada Juga Metode Yang Hasilnya Itu Kayak Kita Melakukan Pemboran Yang Namanya Sounding Kita Melakukan Pemboran Nanti Berarti Ketemunya Kita Akan Mendapatkan Nilai Resistivitas Sebagai Fungsi Kedalaman Jadi Bisa Bermacam Macam Ini Contoh Saja Untuk Yang Sayatan Begitu Mbak Milia Jadi Banyak Ada yang Sampai 3D 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 Geo Elektrik Jadi Kalau 3D Berarti Kita Mendapatkan Cube Cube Resistivity Ya Dapat Ada lagi Ini Ini Semua Open Camp Angkatan Ini Keren Berarti Enggak Ya Oke Saya Lanjutkan Ya Nanti Terlalu Lama Ngobrol Oke Demikian Pula Yang Ada Di Bawah Ini Yang Ada Di Bawah Ini Itu Adalah Gambar Yang Hampir Sama Hampir Sama Dengan Gambar Yang Di Atas Ini Saya Tidak Begitu Jelas Tapi Yang Gak Apalah Yang Jadi Ini Ini Adalah Salah Satu Tipikal Data Geolistrik Jadi Di Ini Kesimpulannya Itu Data Geolistrik Itu Bisa Ditampilkan Dalam Bentuk Section Output Itu Berupa Section Sayatan Yang Nilai Resistivitas Yang Nanti Harus Diterjemahkan Dalam Bahasa Geologi Yang Ini Juga Iya Oke Nanti Untuk Ini Artinya Biru Ini Apa Merah Itu Tergantung Dari Kepala Kita Masing Masing Prior Knowledge Kita Tentang Misalkan Saja Kalian Ngukur Geolistrik Di Suatu Tempat Di Candi Begitu Dan Kemudian Kalian Diskusikan Dengan Pihak Yang Mengekskavasi Candi Itu Maka Akan Klop Akan Sesuai Kaya Mendapatkan Warna Semacam Ini Mungkin Ini Perwara Mungkin Ini Pagar Mungkin Ini Kepala Candi Yang Roboh Mungkin Ini Ada Arca Besar Begitu Dan Sebagainya Jadi Bisa Klop Kenapa Kok Bisa Klop Karena Orang Orang Misalkan Arkeologi Yang Mempelajari Candi Mereka Tahu Candi Terbuat Dari Kapan Kemudian Bentuknya Seperti Apa Itu Tahu Jadi Kalau Ada Candi Ruboh Itu Mesti Nanti Akan Ketemu Arca Apa Disini Akan Ketemu Gapura Apa Mereka Bisa Menjelaskan Jadi Kita Yang Tidak Tahu Saja Jadi Kita Mendapatkan Gambar Semacam Arkeolog Itu Yang Bisa Kita Klop Dengan Pemikiran Kita Sehingga Akan Lebih Bunyi Nanti Hasilnya Begitu Ya Tetapi Kalian Kalau Skripsi Itu Dituntut Untuk Bisa Sebagai Arkeolog Juga Misalkan Nanti Mengkaji Arkeologi Jadi Kalian Bisa Menjelaskan Arti Dari Biru Ini Apa Merah Ini Apa Begitu Oke Kemudian Ini Gambar Yang Lain Dari Gelustrik Kita Juga Bisa Mendapatkan Gambar Semacam Ini Yang Seperti Tanyakan Mbak Milia Tadi Ini Adalah Contoh Lain Hasil Dari Gelustrik Di Yang Vertikal Ini Adalah Elevasi Jadi Elevasinya Ini Dari 10 Kemudian Ini Pada Ketinggian Topographical Surface Pada Ketinggian 8 Kemudian Yang Kebawah Ini Adalah Kedalaman Ya Dari 8 Itu Ketinggian 8 Jadi Kebawah Ini Menjadi Alah Kedalaman Nah Disini Juga Bisa Digambarkan Tidak Seperti Sebelumnya Ini Tetapi Gambarnya Agak Beda Ini Kok Berupa Garis Garis Begini Nah Ini Salah Satu Metode Geolistrik Itu Menghasilkan Kolom Vertikal Jadi Outputnya Itu Kolom Vertikal Satu Dimensi Pada Arah Z Ya Yang Dikenal Orang Menyebutnya Sebagai V E S Vertikal Electrical Sounding Ya Kita Mungkin Bilang Sounding Saja Tapi Arti Sebenarnya V E S Vertikal Electrical Sounding Jadi Di dalam Vertikal Electrical Sounding Itu Nanti Kita Akan Mendapatkan Data Resistivitas Sebagai Fungsi Kedalaman Ya Sebagai Fungsi Kedalaman Ya Kita Bisa Bayangkan Saya Saya Akan Mendapatkan Lapisan Sama Seperti Tadi Kue Lapis Tadi Yang Saya Potong Vertikal Sehingga Saya Mendapatkan Lidi Kue Lapis Yang Tiap Lapis Tadi Akan Punya Resistivitas Berbeda Berbeda Kita Bisa Gambarkan Misalkan Seperti Seperti Ini Itu Ada Lapisan Pertama Itu Nilai Resistivitas 157 Ohm Meter Satuan Resistivitas Ohm Meter Nanti Kita Bicarakan Lagi Kemudian Lapisan Yang Kedua Ini 43 Lapisan Ketiga 13 Kemudian 98 Kemudian 12 Lapisan Yang terakhir Ini Kedalamannya Berapa Pak Itu Dikenal Sebagai Half Space Ya Half Space Itu Berarti Dia Kedalamannya Ya Karena Metode Kita Hanya Sampai Di Sini Saja Sehingga Kedalaman Apakah Ada Lapisan Di Bawah Sini Ada Enggap 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 Jadi Kita Anggap Sebagai Half Space Resistivitas Adalah 12 Oke Ya Jadi Ini Mungkin Dalam Satu Titik Di Permukaan Itu Kita Pengen Melakukan Pemboran Geolistrik Kita Melakukan Survei Geolistrik Yang Outputnya Itu Profile Vertical Ya Profile Vertical Atau Sounding VES Ini Tadi Vertical Entical Sounding Kita Dapatkan Data Semacam Ini Nah Biasanya Kadang-kadang Juga Kita Apa Namanya Pengen Kita Tidak Ngepur Di Satu Tempat Saja Kita Ngepur Di Tempat Yang Kedua Ya Makanya Kita Pindah Alat Kita Di Titik Yang Kesini Ini Kita Lakukan Pengukuran Lagi Didapatkan VES Yang Seperti Ini Kemudian Yang Ketiga Jarak Sekian Begitu Ketemu Apa Pengukuran Lagi Dapat VES Yang Seperti Ini Namanya Kita Bisa Kasih Nama Macam-macam Sesuka Kita Misalkan VSA VSB VSC Begitu Ya Nah Tiap-tiap Data Bur Ini kan Di dalam Apa Namanya Geosign Ini memang Kadang-kadang Kita Koneksikan Ya Di dalam Seismik Ini sering Banget Ya Data Bur Begitu Kita Harus Koneksikan Kita Membuat Suatu Formasi Begitu Katakanlah Ya Atau Suatu Horizon Katakanlah Ya Jadi Kita Beri Beri Label Di dalam Data Tadi Disini Juga Ya Kita Bisa Beri Label Kira-kira Nilai-nilai Rasitas Ini Itu Batuannya Apa Ya Batuannya Apa Ya Tentu saja Kita Harus Paham Geolugi Daerah Situ Kemudian Kita Kalau ada Geolugnya Kalau lebih Bagus lagi Kita bisa Berdiskusi Di sini Kalau dari Geolugnya Kita Mendapatkan 1 2 3 4 5 Layer Sampai Kedalaman Berapa Ini Sekitar 8 Sampai Katakanlah 18 Sekitar 26 Meter Kedalaman Dari Surface 26 Meter Kita Mendapatkan 1 2 3 4 5 5 Layer Kira-kira Apa saja Layer Disini Tentu saja Yang paling Bagus Kalau kita Punya Borbeneran Jadi Ada Borbeneran Didekat dengan Titik kita Ngukur Gunanya Untuk Apa Itu Untuk Penerjemah Yang lebih Pas Penerjemah Yang lebih Pas Karena Hasil Akhirnya Bahasa Geolugi Bahasa Jenis Batuan Kalau ada Data Yang Memprove Disitu Bahasanya Batuan Ini Itu Lebih Bagus Lagi Jadi Misalkan Saja Di Lawisan Pertama Itu Adalah Unsaturated Sediment Jadi Sediment Yang Tidak Basah Kering Sediment Kering Kemudian Pada Kedalaman Sekitar 2 Meter Dari Permukaan Ketemu Disini Di Interpretasikan Sebagai Unconfined Aquifer Aquifer Itu Adalah Pori-pori Tanah Yang Mengandung Air Kalau Unconfined Itu Artinya Air Yang Di Dalam Tanah Tadi Itu Tidak Tertekan Jadi Unconfined Itu Artinya Air Hujan Itu Bisa Masuk Ke Situ Ya Kalau Unconfined Itu Jadi Tidak Ada Tutup Di Atasnya Jadi Atasnya Itu Sediment Saja Jadi Air Hujan Itu Langsung Ter Stay Disitu Langsung Tidur Disitu Air Hujannya Namanya Unconfined Aquifer Kemudian Pada Kedalaman Sekitar 5 Meter Itu Ketemu Clay Layer Lapisan Lampung Lapisan Lempung Katakanlah Kemudian Pada Kedalaman 11 Meter 8 Sampai Minus 3 Sekitar 11 Meter Ketemu Confined Aquifer Berarti Daerah Ini Adalah Batuanya Itu Berpori Pori Karena Ada Aquifer Mesti Berpori Pori Penuh Air Karena Disebut Sebagai Aquifer Itu Tadi Tetapi Tertekan Kenapa Dia Tertekan Itu Karena Ada Clay Layer Di Atasnya Ini Namanya Confined Itu Berarti Air Hujan Tidak Bisa Masuk Kelapisan Ini Jadi Namanya Confin Aquifer Air Hujan Mesti Masuk Nah Ini Air Dari Mana Dari Tempat Yang Lain Dari Tempat Musim Dar Daerah Yang Lebih Tinggi Begitu Ya Mungkin Kalian Yang Tinggal Di Sleman Di Jogja Dibantul Sebagai Informasi Itu Di Jogja Itu Ada Tiga Lapisan Air Air Yang Dangkal Yang Dipakai Oleh Penduduk Untuk Ambil Sumur Disebutkan Confined Aquifer Ya Sampai 10 Meter Kemudian Confined Aquifer Yang Kedua Lapisan Yang Kedua Di Buah Jogja Itu Kedalam Sekitar 60 60 70 80 Dalam Di Jogja Airnya Dari mana Itu Dari Atas Dari Merapi Dari Daerah Sekitar Sleman Bagian Utara Itu Masuk Kedalam Tanah Kemudian Mengisi Confined Aquifer Ini Kemudian Di bawahnya Lagi Di Jogja Itu Ada Yang sekitar Seratusan Lebih Itu Lapisan Air Kalau Hotel Itu Ngambilnya Yang Second Aquifer Yang Confined Aquifer Disini Kalau Hotel Ngambil Yang Confined Aquifer Berarti Kalau Musim Kemarau Mungkin Kering Atau Sumur Sumur Di Sekitar Itu Jadi Asat Semua Jadi Kering Semua Oke Jadi Kira-kira Semacam Ini Misalkan Nah Ini Mestinya Harus Kita Koneksikan Dengan Titik VS Yang Disamping Ini Dengan Disamping Ini Jadi Kita Bikin Korelasi Begitu Ya Well Correlation Jadi Dari VS 66 Dengan VS 109 Ini Nilai Resitasnya 157 Ini 183 Gak Sama Pak Tapi Kok Kenapa Dihubungkan Nah Itu Tadi Apa Namanya Interpretasi Bermain Disini Mungkin Di daerah Disini Itu Tanahnya Lebih Kering Daripada Disini Ini Bisa Jadi Ya Karena Kalau Tanah Kering Itu Resitasnya Lebih Tinggi Dibandingkan Tanah Yang Agak Basah Dikit Mungkin Ini Agak Basah Dikit Disini Agak Kering Jadi Agak Beda Dikit Ini Kita Bisa Mendapatkan Kira-kira Gambar Semacam Ini Tolong Kalian Perhatikan Cara Gambarnya Juga Jadi Besok Kalau Kalian Skripsi Memvisualisasikan Gambar Itu Yang Lengkap Ini Sudah Cukup Lengkap Ada Gambar Yang Fontnya Kelihatan Ada Legendnya Ada Scalingnya Ada Yang mau Ditanyakan Gambar Yang kedua Silahkan Mas Oh Ya Oke Jadi Apa Namanya Memang Metode Guru Istri Itu Kan Saya Sebut Tadi Sebagai Non Destruktif Ya Non Destruktif Itu Berarti Kita Ngukurnya Dari Permukaan Saja Dari Permukaan Bumi Tetapi Kita Pengen Mencitrakan Bawah Permukaan Bumi Seperti Kalau Kalian Punya Kakak Mungkin Atau Ibu Kalian Punya Adik Bayi Sedang Hamil Itu Kita Juga Mendapatkan Seksion USG Kan Ya Seksion USG Kita USG Di atas Perut Bayi Itu Kelihatan Citranya Ya Citra Semacam Itu Itu Juga Non Destruktif Destruktif Sedikit Karena Kita Menginjeksikan Apa Namanya Radio Apa Namanya Ya Kita Menginjikan Sesuatu Kedalam Perut Ibu Itu Tetapi Itu disebut Sebagai Non Destruktif Nah Itu Juga Sama Mas Jadi Kita Mengukur Dari Permukaan Dengan Aturan Tertentu Yang Nanti Disebut Konfigurasi Dengan Aturan Tertentu Nanti Kita Akan Mencoba Menerjemahkan Apa Yang Saya Ukur Di Permukaan Tadi Menjadi Kedalaman Ya Kita Jadi Kayak Dokter Kandungan Dokter Kandungan Kita Bikin Mencoba Melihat Perut Ibu Tapi Ini Perut Tanah Jadi Kita Ngukurnya Dari Permukaan Kita Bisa Meng Convert Bagaimana Kita Ngukur Di Permukaan Tadi Itu Bisa Kita Convert Menjadi Kedalaman Ya Seberapa Dalem Ya Sebenarnya Sedalam Dalemnya Yang Kamu Inginkan Yang Kamu Inginkan Jadi Ini Mungkin Jadi Perhatian Buat Kita Kalau Geofisika Itu Ada Dua Hal Yang Pertama Itu Batasan Geosainsnya Dan Yang Kedua Adalah Batasan Ekonominya Ekonomisnya Kadang Kadang Kita Menginginkan Sampai Dalam Ada Orang Misalkan Pengen Membuka Tambang Tambang Batubara Misalkan Tambang Batubara Itu Kalau Kedalamannya Sudah 100 Meter Itu Sudah Harus Hitung Hitungannya Harus Detil 100 Meter Saja Karena Kalau Batubara Berada Kedalam 100 Meter Dia Harus Membuang 100 Meter Tanah Di Atasnya Membuang Atau Membongkar Itu Kan Dari Butuh Tempat Lain Untuk Menyimpan Tanah Itu Tadi Butuh Tenaga Dan Sebagainya Jadi Sisi Ekonomis Menjadi Lebih Boros Demikian Juga Di Geofisika Semacam Itu Kalau Kita Mau Dalam Sekali Misalkan Sampai 300 Meter 500 Meter Itu Bisa Bisa Tetapi Menjadi Tidak Ekonomis Kalau Orang Sultan Tidak Apa Bayar Saja Survei Ya Oke Kita Survei Jadi Batasan Kedalaman Itu Tidak Menjadi Batasan Tidak Menjadi Batasan Bisa Sedalam Dalam Ini Saya Tunjukkan Ada Metode Geolistrik Yang Bisa Sampai Ordernya Kilo Begitu Yang Tanya Mas Iqbal Bukan Ya Oke Ya Gitu Ya Mas Iqbal Jadi Apa Namanya Pendahuluannya Kira-kira Jadi Kita Ngukur Sampai Kedalaman Berapapun Itu Bisa Diokei Sama Geolistrik Bisa Oke Gitu Tapi Kosnya Jadi Besar Kenapa Kosnya Besar Coba Mas Bisa Bayangkan Biasanya Di Geolistrik Itu Ada Ada Gium Yang Menghubungkan Antara Jarak Dan Kedalaman Jadi Jadi Bisa 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 Bayangkan Kalau Saya Menyetrum Ya Saya Saya Apa Namanya Bertindak Sebagai Setrum Ikan Setrum Ikan Punya Dua Alat Gini Tapi Saya Punya Setrum Yang Gede Bukan Itu Mestri Semua Ikan Disitu Akan Tersetrum Semua Satu Sungai Sepanjang Itu Jadi Tidak Hanya Dede 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 Kecil Yang Sekitar 30 Centi Persegi Saja Kalau Orang Setrum Ikan Itu Kecil Saja Radius Nah Itu Kan Berarti Kita Bisa Analogikan Apa Namanya Seperti Target Yang Kita Inginkan Kalau Target Kecil Kita Menggunakan Area Yang Kecil Saja Tapi Target Itu Gede Dalam Kita Harus Jauh Jadi Kita Membuat Setrum Ikan Yang Jauh Tiga Kilo Bisa Bayangkan Setrum Ikan Sini Sini Tiga Kilo Kalian Butuh Kabel Karena Setrum Lewat Kabel Juga Membutuhkan Generator Arus Yang Bisa Menginjek Dalam Tiga Kilo Itu Gitu Ya Mas Mas Iqbal Jadi Bayangannya Semacam Itu Bisa Asalkan Kita Punya Uang Tapi Semua Semua Apa Namanya Metodologi Fisika Itu Dibatasi Oleh Keekonomian Jadi Terlalu Mahal Nantinya Oke Begitu Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Ini Kuliah Di Awal Itu Untung Yang Saja Saya Oke Kalau Tidak Saya Lanjutkan Lagi Nah Ini Ada Gambar Yang Lain Lagi Ini Gambar Apa Ini Coba Kalian Lihat Carang Gambarnya Ini Saya Suka Carang Gambarnya Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ini Adalah Nilai Potensial Potensial Kalian Bisa Bayangkan Potensial Potensial Listrik Potensial Itu Skalar Potensial Itu Skalar Kalau Kita Ngukur Baterai Pakai Voltmeter Itu Yang Kita Ukur Beda Potensial Beda Potensial Jadi Kalau Baterai Yang Negatif Kita Anggap 0 Maka Baterai Yang Positif Potensial Potensial Satu Setengah Jadi Kalian Bisa Bidakan Antara Potensial Dan Beda Potensial Kalau Kita Ngukur Pakai Voltmeter Yang Kita Ukur Beda Potensial Tapi Bisa Kalian Bayangkan Disini Adalah Potensial Potensial Jadi Potensial Gimana Pak Ini Kok Bisa Jadi Potensial Kok Bisa Kita Bisa Masang Ngukur Potensial Disitu Bisa Saja Kita Ngukur Potensial Di Titik Itu Dengan Dengan Kutub Minusnya Yang Kita Pakai Untuk Ngukur Batre Tadi Kutub Minusnya Itu Kita Taruh Di Jauh Yang Kita Anggap Nol Nilainya Jadi Kita Ngukur Positifnya Itu Disitu Muter Begitu Dititik Disitu Kita Dapat Potensial Gitu Jadi Saya Harap Kalian Sudah Tidak Bingung Lagi Apa Itu Potensial Apa Itu Beda Potensial Nah Ini Adalah Data Potensial Data Potensial Ini Diukur Pada Titik-titik Grid Biasanya Pada Suatu Area Yang Panjang Itu 180 Meter East Sama 180 Meter North Jadi Kotak Ini 180 Ke 180 Ini Tempatnya Dimana Itu Ternyata Dia Berada Pada Closed Landfill Cell Jadi Ini Area Timbunan Sampah Mungkin Area Timbunan Sampah Akhir TPA Tempat Penimbunan Akhir Jadi Disini Ada Cekungan Ini Adalah Gambar Topografinya Jadi Disini Ada Lobang Begitu Yang Ada Timbunannya Yang Bulat Ini Timbunannya Jadi Tanah Ditimbun Disitu Ya Ada 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 Sebentar Ya Sampai Mana Ada Timbunannya Jadi Kita Bisa Lihat Ini Topography Car Surface Nah Lalu Delay Potensial Yang Saya Dapatkan Dengan Pengukuran Tadi Itu Saya Buat Kontur Kemudian Dikasih Warna Potensi Yang Didapatkan Itu Dari Minus 45 Sampai 55 Minus 45 Sampai 55 Kita Dapatkan Semacam Ini Nah Ternyata Ketika Kita Bikin Warna Biru Untuk Minus Dan Merah Untuk Plus Itu Dapatkan Gambar Semacam Ini Wah Kok Yang Atas Ini Agak Merah Merah Ini Kemudian Ini Agak Biru Semacam Nah Kok Warnanya Beda Itu Berarti Menunjukkan Sifat Potensial Yang Ada Di Daerah Itu Dipengaruhi Oleh Kondisi Kelistrikan Permukaan Di area Itu Bisa Karena Kelistrikan Permukaan Itu Sangat Terkait Dengan Kimiawi Jadi Apa Namanya Kandungan Kimia Yang Pada Air Yang Ada Di permukaan Di situ Kandungan Kimia Pada Air Jadi Bisa Kalian Bayangkan Kalau Kalian Punya Kalian Pernah Melihat Ke TPA Mungkin Kalau Pengen Kalian Pengen Itu Sekali-sekali Naik Montor Ke Piyungan Itu Jadi Kalian Bisa Melihat Kemana Sampah Sampah Kalian Itu Akan Diangkut Di Daerah Piyungan Jadi Jalan Morosara Itu Ketimur Sebelum Sampai Piyungan Itu Belok Kanan Belok Kanan Nanti Di Selatan Itu Ada TPA TPA Piyungan Itu Sampah Banyak Sekali Kalian Bisa Bayangkan Sama-sama Tadi Bermacam-macam Sat Ada Yang Bio Ada Yang Logam Ada Yang Kertas Ada Yang Plastik Macem-macem Kemudian Kan Mestinya Kena Air Hujan Sampah Itu Tadi Kena Air Hujan Nah Mestinya Akan Ada Reaksi Akan Ada Reaksi Dan Logam Yang Berat Ya Macem-macem Yang Bio Menjadi Bau Dan Sebagainya Nah Itu Akan Menghasilkan Sebuah Cairan Cairan Yang Ya Mungkin Akan Menjadi Kental Ya Karena Akan Terlarut Logam-logam Di situ Atau Mineral-mineral Yang Ada Di Sampah Di situ Akan Terlarut Akan Membentuk Suatu Cairan Kental Biasanya Cairan Tadi Itu Akan Membawa Muatan Negatif Ya Membawa Muatan Jadi Komponen CL Minus Itu Banyak Banget Ya Jadi Apa Namanya Muatannya Banyak Yang Negatif Di situ Nah Cairan Cairan Itu Tadi Mestinya Akan Mengalir Kemana Mana Ya Kan Mesti Kalau Sudah Penuh Dia Akan Turun Ikut Graffiti Ya Kemana Karena Di Tipe Apiungan Daerah Kan Agak Di Bukit Ya Di Bukit Kalau Disitu Kena Hujan Airnya Akan Meresap Kemudian Kalau Sudah Penuh Dan Bercampur Dengan Material Sampah Disitu Dia Akan Lari Nah Disini Apa Namanya Unsur Tadi Atau Cairan Tadi Yang Dikenal Dengan Nama Lijit Lijit Leacate Gitu Atau Lindi Bahasa Indonesia Itu Biasanya Bermuatan Negatif Karena Dia Banyak Mengandung Muatan Logam Biasanya Logam Yang Negatif Dan Akan Membentuk Potensial Negatif Ya Akan Membentuk Potensial Negatif Nah Jadi Itu Yang Menyebabkan Di Area Penimbunan Sampah Itu Potensial Bisa Berbeda-beda Nah Dengan Dengan Logika Atau Hipotesa Semacam Itu Saya Bisa Katakan Oh Berarti Yang Nilainya Negatif Ini Terkait Dengan Dengan Migrasi Legit Atau Migrasi Lindinya Ini Juga Dikatakan Semacam Itu Negatif SP Anomalis Indicate Potential Zones Of Legit Migration And Overspill Kalau Overspill Ini Mungkin Teknik Pembuatan TPA Beda Kalau Di Luar Negeri Sana Kalau Orang Membuat TPA Itu Wadahnya Itu Dilapisi Plastik Dulu Ladi Plastik Sehingga Legit Itu Tidak Kemana Mana Dia Tetap Disitu Jadi Dia Tumpah Disini Migrasinya Dan Tumpah Jadi Mungkin Ada Ada Apa Namanya Kayak Kolam Yang Enggak Kolam Atau Plastik Kolam Yang Robek Di Sisi Sebelah Sini Dan Bocor Kalau Di TPA Di Piyungan Itu Enggak Pokoknya Disitu Ada Kayak Cekungan Cekungan Apa Namanya Agak Besar Sampahnya Taruh Disitu Semua Jadi Mesti Otomatis Legitnya Akan Kemana Mana Oke Jadi Ini Sudah Masuk Analisis Mestinya Harus Dikaji Dari Sisi Kelingkungan Dari Sisi Geologi Dengan Lebih Bagus Nah Kemudian Yang Merah Ini Indicates Rainwater Increase Through The Soil Land Field Cap Jadi Ini Yang Merah Ini Indikasi Keberadaan Air Hujan Yang Fresh Air Hujan Jadi Bisa Dikatakan Dalam Dalam Kajian Potensial Ini Air Hujan Atau Air Fresh Itu Akan Cenderung Memiliki Potensial Yang Positif Tetapi Air Yang Mengandung Logam Logam Gitu Itu Akan Cenderung Memiliki Apa Namanya Potensial Yang Negatif Ini Minta Tolong Ikutan Oke Nah Di dalam Geofisika Metode Yang Digunakan Untuk Ini Itu Dissebagai Self Potensial Atau Natural Potensial Metode SP Self Potensial Atau Natural Potensial Nanti Kita Bahas Metode Itu Gitu Ada Yang Mau Ditanyakan Gak Gampang Ya Oke Saya Lanjutkan Oh Silahkan Mas Siapa Yang Yang Ini Yang Itu Baca Oke 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 Ya Mas Apa Namanya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Petode Georistrik Itu Bisa Digunakan Untuk Dengan Berbagai Cara Dan Menghasilkan Berbagai Macam Gambar Semakin Sederhana Yang Dihasilkan Akan Semakin Murah Ya Semakin Komplek Yang Dihasilkan Akan Semakin Mahal Nah Bagaimana Cara Kita Memilih Apakah Gambar Yang Ini Ataukah Gambar Yang Ini Yang Akan Kita Hasilkan Itu Bergantung Dari Target Yang Kita Inginkan Kalau Misalkan Sepacam Ini Itu Kenapa Kok Hanya Menggunakan VES Saja Itu Umumnya VES Vertical Vertical Sounding Ini Umumnya Digunakan Untuk Target Itu Satu Dimensi Jadi Kita Itu Pengen Melihat Apa Namanya Buah Permukaan Itu Kita Percaya Bahwasanya Lapisan Yang Saya Pakai Itu Adalah Model 1D Kalian Pernah D Beritahu Berbagai Jenis Model Itu Enggak 1D 2D 2,5D Itu Sudah Sudah Ada Yang Pernah Membeli Kuriah Sudah Sudah Belum Sudah Ya Nah Ya Jadi Kalau Yang VES Itu Biasanya Untuk 1D Mas 1 D Jadi Apa Itu Model 1D Model 1D Itu Model Yang Hanya Berubah Pada Z Saja Jadi X Dan Y Sama Jadi Kalau Saya Dengan 1D Saja Itu Sudah Bisa Jadi Kenapa Saya Harus Pakai Dengan Model Yang 2D Yang Seperti Ini Disebut Sebagai Yang 2D Ini 2D Jadi Karena Ada X Sama Z Yang Berbeda Kalau Yang Ini Tadi Hanya Z Saja Nah Kenapa kok Tidak 2D Gambarnya Beda Kenapa Kok Pakai Yang Ini Ya Karena Dirasa Dengan 1D Saja Cukup Model 1D Itu Adalah Pendekatan Yang Paling Realistis Untuk Air Tanah Untuk Water Table Air Tanah Itu Paling Realistis Karena Apa Karena Kita Bisa Bayangkan Air Tanah Itu Umumnya Berada Pada Sedimen Yang Relatif Sedimen Banjir Biasanya Yang Relatif Mendatar Begitu Airnya Juga Mendatar Jadi Kita Bisa Asumsikan Bahasanya Data Kita Adalah 1D Tetapi Kalau Air Tanah Tapi Di Daerah Kars Ya Itu Tidak 1D Lagi Karena Di Sana Tidak Lagi Layering Tetapi Gua Gua Semacam Nah Jadi Sekali Lagi Pemilihan Apakah Ini Apakah Yang Sebelumnya Ini Itu Bergantung Dari Targetnya Ya Mas Semakin Detil Gambarnya Semakin Banyak D Itu Semakin Mahal Ini Jauh Lebih Murah Daripada Ini Ini Jauh Lebih Cepat Daripada Ini Surveinya Gitu Ya Kira-kira Kira-kira Semacam Itu Mas Oke Gitu Sama Sama Oke Oke Saya lanjutkan Ya Ini Saya Ngobrolnya Banyak banget Baru Tiga Sama Itu Ini Gak Apa Ya Oke Kemudian Ini Coba Kita Lihat Lagi Gambar Yang Seperti Tadi Ya Kita Lihat Yang Gambar Yang Di Bawah Ini Dulu Ini Adalah Kedalaman Kemudian Kemudian Yang Ini Adalah Jarak Jarak Kemudian Ini Titik-titik P P P Ini Adalah Titik-titik Sounding Titik-titik V S Titik-titik Sounding Kita Lihat Kita Coba Bandingkan Kedalamannya Sini Sampai Kedalaman 200 meter Padahal Yang Sebelumnya Tadi Yang Ini Ini Kedalamannya Cuma 20an Meter Yang Ini Cuma Berapa Ini 44 Sampai 36 Cuma Sepuluhan Meter Juga Tapi Yang Ini Bisa Sampai 200an Lebih 250an Keliatannya 250 Meter Ini Dalam Banget 250 Meter Berarti Di dalam Metode Ini Itu Geolistrik Itu Ternyata Mampu Juga Sampai Kedalaman 250 Meter 250 Meter Untuk Eksplorasi Mineral Itu Sudah Tidak Ekonomis Tetapi Ini Bukan Untuk Mineral Ini Untuk Geothermal Untuk Geothermal Jadi Didapatkan Gambar Semacam Ini Dari Survei Geolistrik Di VES Yang Dalam Di titik P1 P2 Dan Terusnya Ini Coba Dijadikan Satu Kemudian Digambar Ulang Didapatkan Gambar Semacam Ini Ini Juga Sama Resistivity Yang Ini Biru Ini Resistivity Rendah Yang Merah Resistivity Tinggi Ini Ada Zona Yang Biru Ini Ada Zona Yang Merah Nah Ini Ternyata Bisa Sangat Membantu Sekali Untuk Mengkaji Geologi Yang Ada Di Atasnya Ini Ya Bisa Sangat Membantu Sekali Jadi Ini Batuan Magmatik Ini Resistivity Relatif Rendah Karena Mungkin Disitu Banyak Pasirnya Ada Airnya Begitu Resistivity Relatif Rendah Kemudian Yang Ini Relatif Tinggi Karena Relatif Masif Karena Ini Batuan Metamorfik Lebih Padat Begitu Jadi Ini Bisa Digunakan Untuk Membantu Mengkaji Geologi Permukaan Poinnya Disini Itu Saya Pengen Menunjukkan Bahwasanya Geolustrik Itu Tidak Hanya Dangkal Dangkal Saja Bisa Juga Dalam Tetapi Untuk Ukur Dalam Ya Mestinya Kita Harus Butuh Apa Namanya Kabel Yang Lebih Panjang Sepertinya Trum Ikan Tadi Dan Juga Kos Yang Lebih Banyak Karena Otomatis Waktunya Juga Lebih Panjang Kru Nya Juga Lebih Banyak Kemudian Apa Namanya Biaya Menjadi Lebih Lebih Banyak Oke Lagi Ini Ada Contoh Contoh Gambar Lagi Disini Adalah Kedalaman Atau Ini Mungkin Salah Bukan Kedalaman Ini Tapi Elevasi Kadang Piper Pun Menulisnya Suga Ngawur Ini Elevasi Kemudian Ini Adalah Distance Jadi Jadi Ada Sebuah Bukit Buah Bukit Yang Akan Dilewati Oleh Terowongan Akan Dibuat Terowongan Yang Garis Hitam 2 Ini Akan Dibuat Sebuah Terowongan Nah Tentu Saja Sebelum Membuat Terowongan Itu Perlu Dicitrakan Di bawah Bukit Tadi Bagaimana Zona Zona Lemahnya Bagaimana Zona Zona Lemah Yang Ada Di Bukit Itu Tadi Nah Kemudian Diukur Dengan Menggunakan Geolistrik Di permukaan Sini Di permukaan Sini Dilakukan Pengukuran Sehingga Didapatkan Gambar Sayatan Semacam Ini Yang Bisa Berwarna Warni Yang Warnanya Biru Itu Kecil Yang Warnanya Merah Itu Tinggi Yang Biru Ini Lima Yang Merah Ini 175 Jadi Bisa Dikatakan Yang Merah Merah Ini Tinggi Resistifitasnya Nah Kemudian Dari Gambar Yang Ada Ini Didiskusikan Lagi Dengan Tim Geoteknik Saya Mendapatkan Geolistrik Semacam Ini Resistifitasnya Semacam Ini Resistifitas Rendah Semacam Ini Resistifitas Rendah Biasanya Terkait Dengan Kalau Kita Bawa Ke Kondisi Ini Mungkin Ada Rekahan Yang Terisi Terinfiltrasi Oleh Lempung Atau Terinfiltrasi Oleh Air Hujan Nah Itu Kira-kira Dari Geoteknik Bahaya Enggak Bahaya Sekali Itu Berarti Zona Lemah Maka Di Daerah Yang Warna Biru Kita Harus Tambah Konkret Merah Itu Geolistrik Biasanya Terkait Dengan Batuan Batuan Yang Relatif Keras Masif Tidak Banyak Lubangnya Atau Tidak Mengandung Air Disitu Oh Berarti Yang Disini Kita Tidak Tidak Harus Hati-hati Sekali Yang Berwarna Biru Semacam Itu Itu Akan Menjadi Guidance Salah Satu Guidance Buat Tim Geoteknik Sehingga Pekerjaan Bisa Menjadi Lebih Safe Lebih Nyaman Lebih Mengetahui Musuhnya Kita Mengetahui Kondisi Musuhnya Dengan Lebih Baik Jadi Kemudian Memang Memang Dari gambar Yang Berwarna Warni Ini Kadang-kadang Kita Membutuhkan Pemboran Ini Ada Beberapa Pemboran Untuk Verifikasi Mesti Ada Pemboran Untuk Verifikasi Karena Apapun Yang Kita Gambarkan Dari Geolistrik Ini Itu Adalah Citra Nilai Resitivitas Tidak Bisa Serta Merta Kita Membawa Resitivitas Itu Kedalam Bahasa Geologi Kalau Kita Tidak Punya Judgment Ya Kalau Survei Tidak Ada Judgment Ya Semuanya Hanya Analisis Saja Hanya Perkiraan Saja Oh Kira-kira Semacam Ini Tapi Apakah Bener Tidak Tahu Ya Perkiraan Semacam Ini Ya Pembuktiannya Ya Harus Dibur Itu Tadi Pembuktiannya Harus Dilakukan Pemboran Oke Begitu Mungkin Kalian Perhatikan Ya Disini 25 Disini 47 Disini 90 Disini 133 Disini 175 Jadi Kelihatannya Skalanya Ini Kok Tidak Linier Ya Memang Di dalam Geolistrik Atau Resistivitas Itu Skalanya Tidak Linier Biasanya Memang Digambar Tidak Linier Karena Nilai Range Nya Sangat Lebar Nanti Ada Tentang Itu Nilai Resistivitas Range Sangat Lebar Sehingga Orang Biasanya Menggambarkan Resistivitas Itu Dalam Skala Logaritmik Hampir Semua Software Menuliskan Geolistrik Atau Resistivitas Dalam Skala Logaritmik Kita Lihat Contohnya Ini Juga 3 7 15 25 35 Terus Disini 200 Ini Juga Skalanya Logaritmik Color Skillnya Logaritmik Yang Ini Juga Logaritmik Skalanya Logaritmik Oke Kita Lihat Lihat Lagi Ini Ada Lagi Cara Menggambarkan Yang Lain Lagi Nah Ini Adalah Nilai Resistivitas Tapi Kok Gambarnya Beda Dengan Yang Ini Tadi Bagis Tapi Gambarnya Kok Tidak Sama Dengan Yang Sebelum Yang Ini Vertikal Disini Sumbu X Disini Kedalaman Tapi Kalau Yang Ini Disini Sumbu X Disini Sumbu Y Jadi 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 Kayak Kita Menggelar Tikar Disini Sumbu Sumbu X Disini Sumbu Y Apakah Metodologi Lestrik Bisa Bisa Semacam Itu Jadi Kalau Misalkan Kita Pengen Menginginkan Saya Pengen Nilai Resistivitas Tikar Semacam Saya Membuat Tikar Resistivitas Tapi Pada Kedalaman 10 Meter Bisa Jadi Kita Melakukan Pengukuran Di permukaan Sehingga Data Resistivitas Kita Nanti Itu Semacam Tikar Tikar Tapi Pada Kedalaman 10 Meter 10 Meter Dari permukaan Tanah Itu Resisturnya Seperti Apa Itu Bisa G Lestrik Bisa Ini Contohnya Semacam Ini 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 Adalah Nilai Resistivitas Pada Kedalaman Tertentu Tidak Ditunjukkan Kedalamannya Berapa Nah Ini Digunakan Untuk Apa Itu Untuk Mengetahui Kira-kira Ada Ada Apa Di Bawah Pada Kedalaman 10 Meter Dari Surface Itu Dari Nilai Resistivitas Jadi Ini Digunakan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Karena Memang Ya Kalau Di Mungkin Di Geoteknik Luar Negeri Negara Negara Maju Itu Metodologi Fisika Laku Sekali Tapi Kalau Di Tempat Kita Itu Ya Jarang Sekali Digunakan Hanya Beberapa Dulu Ketika Ketika Konsorsium Apa Membuat Pabrik Itu Geoteknik Masuk Disitu Tapi Untuk Yang Lain Lain Itu Kok Kelihatan Di Indonesia Jarang Ya Mungkin Beberapa Saja Untuk Tambang Itu Juga Iya Tapi Kalau Untuk Geoteknik Itu Kok Jarang Padahal Di Luar Negeri Sudah Umum Contohnya Semacam Ini Sudah Umum Ini Semacam Tikar Tikar Di Pembangunan Rumah Sakit Itu Di Ukur Dulu Itu Tersuspek Adanya Struktur Arkeologi Yang Warna Merah Di Merah Berarti Resitifitasnya Agak Tinggi Berarti Disitu Ada Batuan Yang Agak Masif Bila Dibandingkan Dengan Area Sekitarnya Disini Ada Resitifitas Yang Agak Tinggi Tersuspek Ada Situs Arkeologi Oke Kemudian Apa Namanya Dari Gambar Yang Semacam Ini Itu Bisa Digunakan Untuk Mengkaji Ternyata Di Daerah Ini Itu Ada Area Yang Kira-kira Lebih Keras Misalkan Oke Jadi Tertunjuk Ada Nampak Bangunan Sisa Terlihat Dengan Jelas Kemudian Disini Ada Kata-kata Dipilih Geolistrik Konfigurasi Wiener Ini Baru Buat Kalian Jadi Wiener Itu Merupakan Tata Cara Letak Elektroda Salah Satu Tata Cara Letak Elektroda Di permukaan Itu Ada Yang Namanya Wiener Tata Cara Letak Tadi Disebut Konfigurasi Jadi Kalau Kalian Mendengar Konfigurasi Wiener Itu Berarti Dalam Geolistrik Artinya Adalah Tata Cara Meletakkan Elektroda Karena Geolistrik Itu Terkait Dengan Listrik Kita Menangkap Beda Potensial Dengan Elektroda Kita Memasukkan Kita Menyetrum Bumi Juga Dengan Elektroda Jadi Tata Cara Meletakkannya Itu Yang disebut Sebagai Wiener Apa itu Wiener Nanti Kita Di kuliah Selanjutnya Ketika Masuk Di Sesi Geolistrik Kira-kira Semacam Ini Jadi Geolistrik Itu Mampu Untuk Mencitrakan Kedalaman Berapa Itu Mampu Di Dalam Kuliah IP Besok Itu Ada Salah Satu Gambar Itu Nilai Kelistrikan Pada Kedalaman 150 Meter Kelistrikan Pada Kedalaman 150 Meter Sehingga Kita Menggelar Tikar Pada Kedalaman 150 Meter Terus Survei Disitu Kita Bisa Mendapatkan Data Pada Kedalaman Nah Karena Kedalamannya Bisa Diatur Maka Kalau Kedalamannya Saya Atur Naik Sedikit 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 Itu Kan Berarti Saya Dapat 3D Dapat Cube Kalau Saya Punya Tikar Yang Banyak Ke Atas Atau Saya Punya Begini Yang Detil Begitu Atau Begini Itu Kan Nanti Ketemu 3D Juga Oke Ya Kalau Ada Yang Mau Tanya Langsung Saja Ini Juga Sama Seperti Tadi Pada Kedalaman Tercentu Bawah Permukaan Nah Ini Teridentifikasi Adanya Apa Namanya Bentuk Bangunan Yang Karena Bentuknya Itu Resistah Tingginya Itu Agak Membentuk Semacam Pola Semacam Ini Ya Jadi Ini Di Kemungkinan Akan Didapatkan Apa Bentuk Bangunan Atau Pondasi Bisa Kalian Lihat Bisa Kalian Bayangkan Jadi Knetorium Bisa Mendapatkan Sayatan Pada Kedalaman Tertentu Ini Juga Resistivity Juga Ya Yang Yang Mana Yang Ini Ya Yang Lain Yang 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 Lebih Tinggi Daripada Keternya Ya oh ya sudah mas oke, jadi ini cuma cara menggambarnya saja jadi ini tikar tadi itu yang resistrasnya tinggi itu saya buat semacam kelas-kelas begitu terus tikar tadi itu saya gambarkan sebagai fungsi resistifitasnya jadi kalau resistrasnya tinggi dia naik tinggi begini supaya melihatnya lebih jelas jadi ini bukan topografi jadi ini memang nilai resistifitas pada kedalaman tertentu jadi sebenarnya itu datar begini, tetapi yang resistrasnya tinggi supaya mencolok itu saya naikkan ke atas jadi ini semacam topografi tetapi nilai resistifitas resistivity topografi jadi yang yang merah ini memang dinaikkan supaya kelihatan menonjol begitu begitu mas jadi ini sebenarnya datanya itu kayak tikar itu tikar yang rata begitu pada kedalaman tertentu begitu ya mas ya ini hanya hanya cara menggambarkannya saja jadi bukan topografinya semacam ini supaya kelihatan cetol begitu yang targetnya begitu oke 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 saya lanjutkan ya ini juga juga sama didapatkan pola-pola yang semacam ini ya ini menjadi membentuk pola semacam apa namanya fondasi begitu oke nah ini yang lain juga walaupun terkait dengan listrik dan listrik kalau di air itu kan sebenarnya bahaya ya bahaya bahayanya bagi sainsnya itu arus itu akan lebih suka lewat air daripada arus lewat tanah lebih suka lewat air sehingga menjadi menjadi masalah tetapi ternyata sekarang ini geolistrik juga bisa diran di underwater ya underwater jadi ini ada permukaan airnya kemudian disini dasar ya dasar laut dangkal atau dasar sungai biasanya ya dasar laut dangkal atau dasar sungai kemudian apa namanya dipakai kabel yang ke bawah gitu ada pemberatnya kemudian ini ada elektroda elektroda yang biasanya disebut sebagai elektroda kapasitif kopling ya kalian mungkin nanti bisa googling apa itu kapasitif kopling sehingga elektroda ini tidak langsung tidak harus ditempelkan di dalam tanah gitu dipaku begitu tidak tapi dia dengan kopling kapasitif tadi akan hampir mirip seperti kita memasang elektroda disitu kemudian di bagian atas ada buoy untuk melihat ujung lintasan saya di mana gitu nah ini ternyata juga sudah ada underwater geoelektrik ini ya dengan berbagai keterbatasan ya dengan berbagai keterbatasan dulu pernah ada perusahaan apa namanya geoteknik begitu yang membeli alat geolistrik underwater dan saya pernah diminta untuk mensupervisi begitu walaupun saya belum pernah underwater tapi ketika saya mendengar underwater itu saya jadi tidak mau karena karena saya mudah sekali untuk pusing jadi ketika terombang ambing sedikit itu langsung pusing jadi saya saya tidak mau yang berangkat tim lain ya jadi ternyata benar tim geofisikanya ditaruh di kapal kecil di belakang sana dengan alat ini di belakang sana dan benar-benar terombang ambing itu langsung muntah jadi saya tidak mau sebenarnya pengalaman bagus tapi tidak memungkinkan jadi sekali lagi geolistrik itu sudah bisa underwater semacam ini kontaknya menggunakan streamer ini jadi prinsip dengan kapasitif kopling tadi hasilnya kira-kira semacam ini jadi yang ini adalah 0 ini adalah permukaan airnya kemudian yang gambar di bawah ini adalah topografi bawah permukaan kemudian yang berwarna merah sama biru ini adalah nilai resistivitasnya resistivitas relatif kalau disini karena apa? karena gangguan dari air di atas ini sangat dominan sehingga resistivitasnya menjadi kecil-kecil semua ini 0,82 disini 2,7 ya paling tidak kita bisa mendapatkan pola disini agak tinggi disini agak rendah dari gambar yang didapatkan dengan berbagai kekurangan sekali lagi oke yang ini juga ya dihasilkan dari underwater geoelectric gambarnya jadi semacam ini yang ini permukaan yang ini ke dalam elevasi dapatkan gambar-gambar semacam jadi intinya metode geoelistrik itu bisa diterapkan di darat dan bisa diterapkan di bawah air tapi kalau di udara tidak bisa kenapa geoelistrik tidak bisa di udara ada yang tahu geoelistrik pakai air born itu kenapa tidak bisa tetapi metode grafiti magnetik semuanya bisa ada yang tahu kenapa kok geoelistrik tidak bisa air born karena udara karena udara tidak bisa mengalirkan arus listrik udara itu kita anggap resistifitasnya sangat besar hanya petir saja yang bisa lewat di udara jadi kalau kita bisa membuat arus seperti besarnya petir bisa kita mengukur di udara tapi sulit sekali jadi tidak ada air born geoelektrik itu tidak ada karena geoelektrik itu harus menginjeksikan arus sehingga bisanya di land atau di bawah air dangkal oke kemudian setelah ini nah ini contoh-contoh yang lain contoh-contoh gambar-gambar yang lain kalian bisa lihat di slide yang ada oke sama seperti tadi jadi output yang kita dapatkan itu adalah gambar-gambar semacam ini gambar-gambar yang jadi ketika kalian sudah geofisika sudah menghasilkan gambar semacam ini itu mestinya harus dikonsultasikan sehingga bisa memberi kata-kata di sini ini chemical pit area press cell bedrock ini yang ini bedrock itu jadi bisa informatif ya bisa informatif sehingga apa namanya yang kita dapatkan atau kita berikan informasi itu menjadi lebih pas ini ini saya tunjukkan contoh-contohnya saja contoh-contoh hasilnya oke ya oh ini ini contoh ada lagi ya ini pada ini adalah data kelistrikan pada kedalaman 50 resistivity mat pada kedalaman 50 50 depth nah seperti saya sampaikan tadi ya ini ada suatu area pemburan mineral begitu daerah mineral yang ingin diketahui saya itu ingin mengukur resistivitas pada kedalaman 50 coba diukurkan dari surface itu saya ingin pada kedalaman 50 itu seperti apa gambarnya kalau saya saya itu seperti apa nah saya buatkan semacam ini bagaimana terjemahannya ya harus didiskusikan lagi nah dari sekian gambar-gambar tadi itu kita sudah mendapatkan gambaran umum gambaran umum kita lihat dari legendnya disini bahwasannya resistivitas rendah itu biasanya biru resistivitas rendah itu biasanya digambarkan biru atau warna cold warna cold dan resistivitas tinggi itu biasanya dengan hot warna yang merah atau merah atau keungu gitu ya jadi ini kelihatannya sudah menjadi apa namanya kayak aturan begitu ya aturan yang tidak tertulis bahwasannya umumnya yang resistivity yang rendah itu adalah yang warnanya biru yang cold kemudian yang hot atau yang warnanya merah itu resistivitasnya tinggi oke jadi mungkin bisa diterapkan besok kalau kalian mengolah data kemudian melihat menunjukkan gambar-gambar untuk skripsi mungkin itu bisa dikambar semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati